Intro Pemerintah Kota Depok meminta kepada seluruh pihak untuk berperan aktif dalam mewujudkan program Smart City di Kota Depok salah satunya dengan mengikut sertakan Universitas Gunadharma sebagai salah satu stakeholder yang berasal dari unsur perguruan tinggi di Kota Depok untuk terlibat di dalam roadmap terwujudnya Depok Smart City di tahun 2020 Wali Kota Depok, Muhammad Idris mengatakan keberadaan perguruan tinggi di Kota Depok harus membawa dampak yang positif dalam meningkatkan kecerdasan masyarakat Sebab, untuk merealisasikan Depok yang Smart City diperlukan sumber daya manusia yang cerdas Muhammad Idris menuturkan keberadaan perguruan tinggi juga dapat terlibat dalam tim Depok Smart City Dengan adanya tim tersebut maka dapat berperan untuk melakukan percepatan dalam merealisasikan program Depok Smart City Pemerintah sudah mencanakan seluruh kota di Indonesia 2045, Indonesia emas, ini sudah Smart City semuanya Nah, mungkin tadi dari sisi tahapan-tahapannya harus jelas Pelayanan publik yang lebih dirasakan nyaman oleh seluruh warga masyarakat, itu saja intinya Bagaimana kita memberdayakan aset yang ada agar dirasakan nyaman oleh warga masyarakat Intinya ya? Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa